Intro Intro Ehh... Berarti... Lagi Senin ya, gue terakhir live ya Intro Intro Halo Lancar dong Lancar dong Lancar lah, lancar 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 Kita pindahin dulu Baik, 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 baik Lancar 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 TG OTG Lancar TG Lancar TG Lancar Lancar TG TG Gua sambil copy file sebenernya ini teh, tadinya belum pengen live streaming Wios lah Di folder apa ya, download ya Gimana ya gua naronya ya Oh anjay, masih gua taro disitu dong Gimana ini teh Terus pake, lah anjay udah login Kirain belum Jadi ininya harus fullscreen ya Disini Harus begitu dia Education Education Oke 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 Ini kalo boleh jam segini orang-orang udah pada tidur kali ya Beberapa pada tidur Tes, tes, tes Anjay Island gua udah jadi Cuman Ini anjay Kalo mau dapetin perabotan Harus pake nook mask anjay Susah banget nyari nook mask Hehehe Hehehe Kemarin akhirnya gua bisa tuh Jab ke pulau lain Ke Treasure Island Dan itu koneknya pake Wifi temen gua XL anjay bisa tuh Gua pake kartu indosat ga bisa Atau kalo misalnya ga bisa Myrep ga bisa Tapi Temen gua ada yang pake XL Tethering ga bisa anjay Kenapa ya Bikin sekolah Nah gua yang di CFW gua udah bikin tuh Yang sekolah di LSI Gurunya harus marshal Tethering Belum kewikiran Hukumnya ganti pasal cewek pake odol Gak ada sih kalo lu mau iseng coba ya Coba aja Pahmi dirumahnya Waktu itu bilangnya mau kesini subuh Mau lanjutin main celda Tapi ga jadi katanya Nantuk Tapi kemarin pas acara Bookber Masih ada dia Nanti juga tanggal 2 juga Bookber lagi sama dia Tapi gatau jadi dia dateng Pahmi gatau Dia sebenernya kagak lagi libur kuliah juga anjay Skripsi udah kelar anjay Udah jadi manusia gabut dia tuh Iya di Bogor Kan tapi anak didik gua Teng 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 Tapi ga di Bogor foto juga sih Itu di Cibino Mana aja ada Socket AM4 masih worth it 2024 Masih gua aja masih pake AM4 PC gua kan Rezen 5600X bang Eh Eh Bisa yuk Kenapa pasti lagi live streaming lambung gua ga enak mulu ya Ada Ada Anjay I7 2600 kamu pake VG apa Wah VG apa ya Itu gen 2 bro Sekarang Intel udah gen 14 Udah 12 generasi ketinggalan Pake apa ya 1030 boleh RX 560 1050 Boleh Mau lewat Obo AM4 B550 X570 Merk apa terserah Terserah Hmm Aduh Aduh Gue tadinya mau live streaming main GIF tadi tapi ntar dulu deh Aduh Aduh Kalo nanti ini yang nontonnya rame yaudah kita ngobrol tapi kalo misalnya nontonnya ternyata makin dikit Ehm Paling main GIF Rakipisi kare-hore kan udah waktu dulu Sayang uang bang rakipisi kare-hore itu beneran deh gue lebih saranin lu nabung Beneran ya nabung gitu sampe anggaplah 7 juta 8 juta biar dapet i3 1650 gitu yang gen 12 lah sama 1650 dapet tuh di 7 juta 8 juta Mening gitu Mening gitu Kare-hore minta berapa kalo dibawah 5 juta dibawah 4 juta udah bingung sekarang dulu mah ada atlot 3000G Yang baru sekarang gue gatau deh atlot 3000G ada yang baru apa engga Video terbaru tahun ini udah dibuat Yang kare-hore gak ada pesenannya rata-rata di atas 10 semua bang UPS itu ngambil istiknya wajib langsung kecolokan yang di dinding Saya beli UPS tapi belum dicoba Kalo gue selalu colok ke dinding Gak pake on off eh gak pake stop kontak lagi Kok pake stop kontak Jadi iya kan maksud lu gini kan Anggaplah dari dinding lu pake colokan lagi Terus lu UPSnya colokin ke si colokan yang itu Gue gak gitu gue langsung ke dinding Lu selama ini belum ada yang Intel Arc belum Baik-baik-baik cover aman Oke tunggu ya ini Gue dual stream ya Ryzen eh sorry RX 78XT bisa balon i5 G13 Bisa why not Ryzen 5600 pake RX 580 button lag kah Gue lebih saran lu beli kayak RX yang 6000 series 580 kan jadi yang baru Lu bisa beli 5600 Masa gak bisa beli VGA yang Kasarnya baru bang Halo Rai siapa biu Gue lupa maaf ya gue mah gampang lupa Paling gak 5 jutaan rakyat 56G Itu juga setahu gue 5 5600G 5 jutaan tuh Itu terlalu banyak yang ke pangkas Paling bantar di 6 Biar dapet MOBO B550 5 juta bisa Tapi pake MOBO Apa sih namanya teh A ya A520 Paling gitu A520 gak sih bener gak ya Bener gak A520 Bukan lah Oh iya A520 bener bener Bang kenapa kalo live streaming di laptop suka patah-patah Lah ini gue live streaming di laptop tidak patah-patah bang Balik lagi ke laptopnya masing-masing Speknya apa Keyboard though under 300 Ke Gamen coba Adanya RX 580 Oh lah kalo dirumah posisinya lagi punya RX 580 gak apa-apa Gue kira teh Lu baru mau raky Terus RX 580 nya Baru mau beli gitu Nah udah gak ada yang baru Kalo misalkan lu posisinya sekarang Ah gua udah punya RX 580 nih dari beberapa tahun lalu gitu Atau kayak Dulu punya PC pake RX 580 tuh sekarang mau naik ke 5600 Pake VGA 580 ya bisa gitu Gue kira teh baru mau beli Enggak 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 Gue tolnya kemana-mana aja Cuman ya itu paling boros Model 10-15 dapet apa Wah itu banyak versinya Terlalu banyak Opsinya Lu bisa ngejar prosesor yang tinggi VGA agak korbanin dikit Lu bisa ngejar VGA tinggi Pake prosesor yang anggaplah i3 gitu ya Lu bisa main i3 Gen 13 Atau Genta plus ada gak sih gue lupa deh I3 yang terbaru sama VGA RTX Tapi yang gak terlalu tinggi atau Eh sorry Ngambil i3 apa ya pake VGA yang mungkin kayak 40-60 gitu Kalo lu pake Apa namanya Pake i5 dapet yang RTX 30-50 mungkin Atau dibikin seimbang Atau kayak gimana Banyak banget opsinya Yang jelas udah bagus aja 10-15 mah B450 dapet kan 5 juta B550 Ah mendingan B550 Tapi selama ini UPS berfungsi gak itu bukan untuk jaga-jaga Ya berfungsi Untuk jaga-jaga ya bener juga Jadi kalo misalnya lagi kayak gini Tiba-tiba mati listrik yaudah Masih nyala Gue masih ada waktu untuk kayak Ah bye end stream dulu Close-close-close shutdown gitu 56G sama 20-60 boleh Tapi kalo misalkan Lu nih sekarang punya 56G Nanti mau beli RTX Ya udah pake RTX dulu Tapi nanti lu langsung nabung lagi Untuk kayak ngejual 56G Beli 5600 atau 5600X gitu Biar lebih jos Yang penting duitnya beneran ada boleh 8 juta pake i3 G12 VGA dapet apa? 16-50 paling gak tau gue 16-60 Nah boleh tuh Ryzen 5 75F sama 40-60 Sebenernya 15 juta tuh banyak banget opsinya Sebanyak itu Lu mau Intel AMD Terserah Acer RAM 4 suka patah Faktor laptop tuh DUEV nya ya Acer RAM 4 Acer nya apa dulu Processor nya Graphic Card nya apa Jangan-jangan Processor lu memang bukan di Peruntukan untuk Kayak model live streaming game Atau yang rada berat bang Kan di laptop itu Misalkan kayak prosesor Intel Atau Ryzen blablabla U Ada yang U Ada yang H Kayak Intel I3 Rp12.000 sekian U Ryzen Ryzen 5 Rp5.000 sekian U Ada yang Ryzen 5 5600H I5 I5 13 Rp12.000 H Kalo yang H bisa tuh Kalo yang U Ya tergantung live streaming nya juga Terus juga ini ga soal RAM juga gitu Main game banget Ntar dulu Casing selera bro Casing yang menurut gua bagus belum tentu Menurut lu bagus Cari sendiri Kalo 40 60 setara 30 series yang mana Aduh ga pernah mau ngebandingin Biarin aja lah Udah lah 40 sama 40 30 sama 30 50 Saran PSU duit berapa I5 12.400 sama 12.100nya bagusan mana Beda urusan I5 12.400 itu Punya Grafik Internal Kalo 12.400 F Itu dia ga punya Ga bisa lu bandingin Lu mau raki gimana nih Tanpa VGA Tanpa grafikat Kalo tanpa grafikat Udah paling menangnya 12.400 Karena 12.400 F Ga bakal nyala ke layar Ya nyala doang PC nya Ga punya grafik Tapi kalo misalnya lu pake grafikat Anggaplah dua-duanya pake RTX 3060 Ya bagusan yang F gitu Beda urusan Kak Kak itu bisa di overclock Kalo ada F nya berarti dia ga punya grafik gitu aja Yang ga ada F nya Dia ada GPR Jadi beli New 3DS ga deh 10.60 atau 16.50 16.50 Masih garansi Iya tanpa VGA dia nyala Tapi ga muncul ke layar ya Buat apa juga bang Amsiong anjir Makanya gua bilang 5 juta udah dapet Kalo pakas A52 lu jadi 4 juta Boleh dah Lebih worth it i3 Gen 12F Atau Ryzen 5600 Gua kayaknya ngambil Ryzen 5600D Tapi kalo lu ngambil i3 Gen 12 ya aman-aman aja Kemana aja Ada gua 6600X itu lebih besar dari 3050 real Kata siapa? AMD AMD Intel eh AMD sama Nvidia RX sama RTX Dia tuh ada plus minusnya masing-masing pak Ada yang buat game lebih bagus Ada yang buat streaming lebih bagus Encodernya ada yang lebih bagus ini Beda Beda urusan gitu loh Iya gue dual stream real Kalau pake game yang baju Suka di save di hard disk aman kayak nanti ya Game baju kan ya tergantung hoki lo aja bang Kalau lagi apes mah yaudah apes Bener kan Bentar guys gue sambil copy file dulu Apa nih Oh Ini tuh mouse gue baterainya abis kayaknya ya Harus memakai baterai Lagi tar dulu guys Mana sih gue taruh file dimana ya Bener-bener Ganti baterai ini mah Saran PSU buat 1660 Yang bagus tapi gak mahal amat Dan berapa watt bagusnya Bang Yang murah gak selamanya bagus bang Lo kalau mau yang bagus mahal bang Ada harga ada rupa semua bang 1660 sebenernya pake 550 watt bisa Cuman gue selalu saran 650 Biar kalau suatu saat lo mau upgrade Lo tenang gitu pak Sarannya apa bang Apa ya Kayak model Yang 80 plus bros lah Paling murah paling FSP HP Pro Gitu juga boleh Pokoknya gini guys Lo beli power supply Anggapnya 550 watt Kalau harganya di bawah 500 ribu Itu semuanya gacha guys Semuanya ya Semua brand Tapi kalau misalkan lo beli 650 watt Harganya di bawah 1 juta Itu semua gacha juga Jadi kalau bisa 550 watt Gue saran ya Harganya ada di 800an 900 tuh Kalau yang 650 yang di atas 1 juta Yang garansinya setidaknya 5 tahun bang Gue mau schooler master MM311 Ini sponsor Dikasih Tapi gue pake enak aja Karena mouse juga gue pake Yang murah yang mahal Kayak sama aja Di setema Setema apaan Di steam Game triple A Mahal-mahal bang Ya Kan ada diskon kadang-kadang HV Pro 650 bagus-bagus Bagus aja Termasuk harganya terjangkau Tapi balik lagi Kan Sorry ya Untuk HV Pro itu Cukup terjangkau harganya Dibilang bagus ya Gue harus bilang bagus Karena beberapa rakitan Gue sering banget Pake HV Pro Tapi kalau lagi apes Yaudah Lo tinggal garansi Gue di Bogor bro Buat temen-temen Kalau mau rakit Bisa di MPG gue Lo setuju gak Yang opini 30-50 itu overpriced Overpriced Ada yang bilang 30-50 Jelek lah Atau apa Gue pribadi Pake 30-50 Kalau sekarang aja Overpriced Lo gimana ngeliat Waktu jaman Bitcoin 30-50 Harganya 7 juta Mik gue kenapa Emang kenapa Mik gue Gak ada suaranya Ada gak suaranya Mik gue kenapa Jelek Goyang-goyang Tadi gue Ini Goyang-goyang Ada XBG Pilon Boleh Gue belum nyoba sih XBG Pilon Tim Elite Plus 5600 Support AMD Bisa Di Intel juga bisa Kayak beda dari Biasa Sama aja I5 Gen 13 Sama Gen 14 Cuma beda dari Turbo Frequency Aja ya bang Gue udah nyobain I5 Gen 13F 13400F 14400F Saya ingat gue udah ya Kayak Yaudah Sama-sama enak aja Gitu loh Perbedaannya Kerasa banget Di mata gue Kayak yaudah enak Lo mau pake G13 Gen 14 Kayak bagus-bagus aja X jurusan apa bang Gue gak ada jurusan Atau background Dari perkomputeran Gue pure hockey Dan gue juga masih Bisa dibilang Awal masih banyak Nanya-nanya Gitu ya Gue di Jurusan Matematika Murni Beneran Saya cari game R4 Remax Sama The Last of Us Di akun Steam saya Kok gak ketemu ya bang Di Google Pencarian ada Oh mana Gue paham Gue menjemput Baterai lu Ini anjir Baratnya Gue kenapa Abis dah Kenapa Gue naro Disini Mana ya Ini dia Iya 16.50 Waktu itu kan Sempat Mual Plus itu Yang mana Gue tuh waktu itu Sempat bingung Sama mos ini Kayak Ini Tempat baterainya Dimana Anjir Kata gue Kayaknya Ada disini Anjir Ngebuka Gue lupa Malah gak bisa dibuka Sekarang Tempat baterainya Di belakang Xbox Series Masih award Ya kenapa Harus tidak award Beli mah Beli baik Windows gue Yang laptop Bawaan dari sananya Udah ori bang Buat Kalau mau nanya Problem PC Boleh ke Discord Aja Rekomendasi Monitor ke GTA ID Pak Monitor mahal Karena Di mata gue Monitor yang murah Mahal Kayak yaudah Anjir sama aja Ada harga Ada rupa Makin mahal Makin emak Gitu Kalau lo pengen Dapat Review Monitor yang Bener-bener Jelas gitu ya Ke GTA ID Baterai A Atau triple A Recharge Bagus gak Atau yang Disposal aja Sekali pake Buang Ini Baterai yang Biasa gue pake Di controller Xbox Gue pake Chris Bow Ini 2500 MAH MAH Tapi Tapi Kalo lo Mau pake Baterai Yang Sekali Pake Juga Yaudah Gitu Lah Punya bro Gue duluan Di tiktok bro Monitor yang Melengkung Paling murah Berapa Ada yang di 25 juta Ada setau gue Nambang bitcoin Satu PC Untung gak Gak Kayaknya Gue gak pernah Nambang-nambang Gitu kan Gue dulu yang Nanya IGPU Mantap Mobo Micro ATX Support G14 Apa B660 Eh B760 Juga bisa B660 Juga bisa Tinggal update BIOS Kabel Buat power supply Gue kok Kendor gitu Ya kesenggol Dikit mati Ada yang sama Ya berarti Ganti power supply Nya bang Simple itu Punya HW AXELARES Nggak Aduh Gue udah gak mau Ngebahas hot wheel Lagi Modalnya Terlalu besar Dan Terlalu Ramai Di dalamnya Lo harus Nyari Di toko Nyari Di Mart-mart Gila Entah Indomart Alphamart Atau Di mobile Gitu lah Hypermart Dan kawan-kawan Belum ada Mafia-mafianya Terus ada Lelang Ada yang bilang Gue udah stop Intinya sampe balik modal Udah gue stop Mau hot wheel Seru gak? Seru Gue gak bohong Hunting-huntingnya Kayak gitu Tapi hot wheel itu Setiap hari Kan Dia tuh stop Kalau salah Motonya tuh Setiap hari Selalu ada Mobil baru Jadi Setiap sebulan sekali Mereka ngeluarin Satu box baru Lot Namanya Lot A, B, C, D, E, F Dan kawan-kawan Nah Itu harga tingginya Di bulan itu Bulan depannya Nanti Harganya Bisa turun lagi Kecuali si Super Tracer Itu juga bisa turun Jadi gak ada lah Hot wheel langka Hot wheel langka Gak tau ya Yang gue tangkap Mareng gitu Iya gue dual stream H610 atau B760 Buat I514 Kalau lu mampu Beli I5G14 Ya beli B760 Buat PC pertama PC pertama gue Berapa ya Dua tahunan Kabel monitor Dicabut waktu PC nyala Hah? Kabel monitor Dicabut waktu PC Nyala aman Ngapain? Ini PC lagi nyala nih Kabel monitor Lo cabut Ngapain bang? Sami-sami Pasangan yang mantep I3 Gen12 Tahun ini BT apa ya Sebelumnya 30-50 Kasih 40-60 Juga boleh Mosfet coba liat Mosfetnya kan Mempe Abang dibawah Maksudnya kayak Ini ada keyboard Gue Ini susah lanjut Ngangkatnya Ada di thumbnail Pake yang Dari Paradox Eh Paradox Dari Paradox Paradox Ghost RS580 Selama masih baru Boleh Tapi ini Gak ada yang Barunya Maksudnya Udah lah bang Beli yang Barangnya resmi Aja lah Yang garansinya Jelas Nambuh lagi Sayang uang Gitu Paji Gak ada duitnya Bang Sayang Ntar Udah update Sofit Next Gen Apaan ini H610 Oh Lute posisinya Sekarang Lagi pake H610 Terus Mau upgrade Ke I5 Gen14 Gitu Ya bisa 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 Cuman Kalo Gue Kayak Lucu Aja Lu Mampu Beli Yang Gen14 Tapi Beli Motherboard Yang Seri B Gak Sampe Ya Gitu Tapi Kalo Lu Sekarang Posisinya Lagi H610 Pake Pake Aja Jalan Jalan Aja Jadi Kayak Orang Yang Punya Mobil Tapi Gak Ada Garasinya Gitu Aja Boleh Boleh Atau Kayak Orang Punya Mobil Tapi Dia Ada Garasi Cuman Mobilnya Cuman Masuk Sampai Ban Belakang Sampai Pintu Yang Belakang Pintu Yang Bagian Driver Sama Cup Depannya Di Jalan Beli VGA Bekas Gak Mau Bang Harus Baru Nyari Uang Susah Lu Beli VGA Baru Nih Kalo Lu Apes Lu Bisa Garansi Bang Kalo Lu Beli VGA Bekas Apalagi Bodong Anggep Garansi Personal 7 Hari Atau 30 Hari Hari Ketiga Lima Hari Ketiga Nampu Lu Rusak Lu Mau Ngapain Nangis Lu Di Pojokan Gen 14 Gak Worth Sama Aja Kayak Gini Boleh Terlalu Mekir Gitu Pokoknya Durnya Enak Tapi Kalo Kalian Mau Beli Bekas Boleh Terserah Lu Keputusannya Lu Yang Tanggung Cuman Kalo Lu Nanya Pesan Dari Gue Gimana Caranya Cari Yang Barangnya Jelas Segel Segel Lengkap Dus Nya Ada Kuitansi Ada Invoice Ada Kalo Dia Beli Online Surat Surat Lengkap Segel Gitu Aman Aman Semuanya Engga Gue Gak Gak Jual yang Bekas Bekas Yang Aishurik 580 Aishurik Coba Nih Gue Nanya Aishurik Distributor Apa Gue Gak Tau Bro Aishurik Distributor Apa Gue Gak Mau Rekomendasi Aishurik Dia Punya Atau Dipegang Sama Distributor Yang Jelas Di Indonesia Baru Gue Rekomen Anggaplah Aishurik Dipegang Oleh NJT Yang Megang Palit Yang Megang Atau Dipegang DTG Yang Megang Corsair Yang Megang Genua Atau Dipegang Apalagi Distributor Distributor Gede Lain Indonesia Triple A Atau Apalah Boleh Tapi Sekarang Kita Gak Tahu Aishurik Distributor Apa Kalau Misalkan Rusak Terus Bingung Garansinya Nanti Lu Nyalain Gue Kayak Wah Gue Nanya Ke Cigani Direkomendasi VGA Ternyata Apes Gue Gue Gak Mau Kalau Aishurik Ada Distributor Resmi Indonesia Jelas Gue Akan Rekomendasi SFX 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 Katanya Refurbish Nah Beda Cerita Sama SFX Kalau SFX Itu Distributor Asia Raya Asia Raya Itu Dia yang Megang Zotak Dia yang Megang Deepcool Gue Masih Mau Rekomendasi Kemarin Gue Pakai SFX Gue Aja Aman Aman Masalah Dia Refurbish Atau Engga Gue Gatau Tapi Setidaknya Gue Dapet Jaminan Untuk Garansi Gitu SFX Emang Naruh Harga Lebih Murah Tapi Dia Ngasih Jaminannya Satu Tahun Gitu VGA Lain Garansi Dua Tahun Tiga Tahun SFX Lebih Murah Tapi Garansi Satu Tahun Dan Garansinya Itu Dari Asia Raya Gitu Kalau Misalkan Ada Masalah Misalkan Lu Beli VGA SFX Satu Tahun Kurang Ada Masalah Lu Tinggal Zotac Di pulung Zotac Kan Udah Produk Bagus Gitu Kalau Lu Pengen Dapet Yang Lebih Clear Keluari Uang Lagi Anggeplah Lu Beli Zotac Garansinya Dua Tahun Gitu Kenapa Orang Jarang Pake Asus Pre Wah Kita Gak Tahu Pak Haji Prosesor Anda Satu Juta Sosok Sosok Rx Apa Ya 5500 Emang Masih Ada Prosesor Ryzen Yang Di bawah Satu Juta Ada Yang Pernah Kompleks Sama Rakitan Lu Gak Bang Kalau Ada Apa Masalahnya Dibilang Kompleks Sampai Marah Marah Alhamdulillah Enggak Ya 200 Rakitan Alhamdulillah Aman Tapi Kalau Ditanya Ada Trouble Pernah Ya Pernah Cuman Kayak Bang PC Gue Udah Nyampe Alhamdulillah Tapi Pas Gue Nyalain PC Nyalain Nyalain Ternyata Dia Salah Harusnya Kabel HDM Atau DisplayPort Colokin Ke Grafikat Dia Colokin Ke Motherboard Gak Nyala Atau Kayak Ke Guncang Gitu Ramnya Coba Dibuka Dibersihin Dicolokin Nyala Lagi Kayak Gitu Paling Yang Sebatas Kayak Gitu Doang Bang Ini PC Gue Nyalain Masuk Ke Layar Tapi Ada Satu Kipas Nih Yang Nggak Nyala Pas Dibongkar Ternyata Kabel Nya Tinggal Hubungin Toko Bang Ini Ternyata Ada Masalah Di Kipasnya Bisa Garansikan Bisa Karena Gue Belinya Baru Jadi Gue Enak Kalau Ada Apa Tinggal Garansi Ya Udah Kipasnya Tinggal Dicabut Dikirimin Ke Toko Dibantu Ke Distributor Langsung Dikirimin Lagi Ke Yang Punya Dipasang Lagi Udah Normal Apa Tadi Postingan Ulang Lu Di Semua FPP Tiktok Mantap Ya Bang Gue Serendom Itu Kadang Gue Pokoknya Entah Yang Lucu Yang Jorok Yang Kotor Yang Galau Yang Senang Gue Repose Aja PC Gue Pakai RTX 30 50 Ini Gue Lagi Livestreaming Di laptop Pakai GTX 1650 Ti Lagi Nabung Rakit Saya Saya Mau CP Pakai 56 VG Pakai 30 Kiranya Botol Nggak Kalau Mau Rakit Pakai RTX Jangan 5600 G 5600 Aja 5600 X 15 Juta Dapat Apa Banyak Opsinya Bang Terserah Lu Intel Ryzen RX RTX Terserah Kan Gue Beli Windows Di Ijo Berserta Installer Flashdisk Gue Overthinking Nih Takut Flashdisk Nya Menurut Gimana Kalau Gue Lebih Ke Download Windows Kan Ada Di Web Yang Dari Microsoft Yang Official Tapi Trial Original Trial Jadi Dari Yang Toko Ijo Itu Gue Belinya Cuma Lisensinya Aja Jadi Gue Tinggal Masukin Lisensinya Gitu Halo Intel RTX Gak Apa-apa PC Gue Laptop Gue Intel Nvidia Gak Apa-apa RAM Cuma Hidup Di Satu Slot Aja Kenapa Ya Kalau Pasang Dua Slot Mati Hidup Mulu Garansikan Entah Motherboard Yang Digaransi Atau RAM Udah Itu Aja Tunggu Aja Bleber Nih Komen Dua-duanya Gini Mana Bilisensi Berapa Lupa Bang 5600 Sama 30 50 Jangka Panjang Masih Worth it Why not Nih Untuk Masalah Jangka Panjang Itu Semua Balik lagi Gimana Lu Satu Kita Bahas Soal Umur Kita Gak Ada Yang Tahu Umur Komponen Itu Bakal Panjang Atau Enggak Itu Satu Anggaploh Umurnya Panjang Kita Masuk Ke Yang Kebutuhan Apakah Worth it Untuk Jangka Panjang Sesuai Kebutuhan Kita Atau Enggak Pake Spek Kayak Gitu Terus Lu Pake Nyaman Terus Ternyata Anggaplah Selama 5 Tahun 10 Tahun PC Masih Normal Dan Kebutuhan Lu Cuma Gitu Gitu Aja Misalnya Lu Main Game Game Itu Terus Yaudah Aman Tapi Kalau Misalnya Lu Rakit Nih Dar Lu Pake Sekarang Eneris Anggaplah Tahun Depan Keluar GTA 6 Lu Beli Lu Instal Jebret Ternyata Bang Gue Pernah Ketemu Lu Di Gor Pas Bogor Open Let's Go Siapa Anak Pas Gitu Bogor Aku Rakit PC Pake Eh Apaan Si Agung Caper Banget Serba Penting PSU Yang Disupport ATX 3.0 Ya Penting Loh Pokoknya Buat Update Kedepannya Lebih Enak Wifi Suka Mati Sendiri Kalau Main Game Kayak Ovalo Di Laptop Kalau Wifi Laptop Itu Kadang Suka Ilang Ilangan Kan Biasanya Terjadi Gara Slot Wifi Yang Di Dalam Laptop Dia Longgar Atau Nggak Kotor Kan Ada Suka Bikin Tutorial Di Youtube Pencet F Sekian Yang Gambar Wifi Di F7 Pencet F7 Nanti Dia Muncul Lagi Kalau Gue Udah Paling Bener Mati Laptop Bongkar Laptop Itu Cari Tempat M.2 Wifi Di Mana Cabut Yang Kuningannya Bersihin Pake Pengapus Karet Pasang Lagi Tutup Lagi Nyalain Lagi Gitu Makasih Sama-sama Kalau Pake 75F Pake B650 Udah Bagus Boleh Why not PC Gue 56G Mah Upgrade Ke VGA Apis Pasang VGA Yang Wajib Disetting Install Driver VGA Terbaru Aja Rakit PC 5juta Udah Bisa Bagus Apa Pas Pasan Masih Dibilang Sebatas Alhamdulillah Doang Bang Serius 5juta Anggaplah 5600G Bisa Bisa Nyala Bisa Main Game Alhamdulillah Kalau Misalkan Ada Nge-lag Yaudah Bersyukur Aja Kok Kurusan Sama Aja Bang Baju Gue Lagi Pake Baju Hitam Kali Nyicil Rakit PC Worth it Ini Tergantung Keuangan Masing-masing Sebenernya Gue Pribadi Waktu itu Butuh 2 tahun Untuk Nyicil Komponen Ya Karena Gue Gak Bisa Langsung Beli Anggaplah 10 Juta Berapa Bulan Sekali Gue Beli Tapi Pesan Dari Gue Kalau Lu Mau Nyecil Kayak Gitu Lu Beli Dari Garansinya Terjauh Pertama Misalnya Lu Beli RAM RAM Itu Garansi Seumur Hidup Beli Duluan Abis itu Casing Casing Biasanya Gak Ada Garansinya Boleh Beli Dulu Abis itu Cari Yang Garansi Panjang Anggaplah Power Supply Power Supply Garansi 10 Tahun Beli Duluan Abis itu Yang Anggaplah Garansinya 5 tahun Yang 3 tahun Kayak Gitu Sampai Yang Garansi Setahun Jadi Belinya Yang Garansi Panjang Dulu Terus Kalau Nanya Bang Naronya Dimana Ya Itu Tergantung Lu Kalau Misalkan Gue Mau Naruh Di Lemari Tapi Gue Takut Rayyap Jangan Taruh Lemari Gue Mau Taruh Di Meja Tapi Jangan Taruh Itu Cari Tempat Naruh Yang Apa Kayak Lu Beli Berangkas Bangga Ini Kalau Beli Switch Buat Main Zelda Aja Worth It Kalian Buat Lagi Nyari Konsol Nintendo Switch Adalah Jawaban Terbaik Serius Lu Mau Main Game Yang Serius Kayak Zelda Mau Main Game Santai Animal Crossing Atau Lu Mau Main Game Yang Apa Namanya Party Sama Keluarga Itu Serta Itu Oke Bentar Tadi Apa Gue Mau Garansi VGA Biasanya Berapa Lama Prosesnya Oke Proses Garansi VGA Tergantung Paling Lama Biasanya Dua Minggu Waktu Itu Gue Seminggu Waktu Pernah RS 560 Gue Panas Gue Garansi Itu Dia Cuma Apa Namanya Seminggu Kurang Pokoknya Paling Lama Sebulan Terus I5 13500 Tidak Pakai VGA Masih Bisa Bisa 13500 Kan Dia Tidak Punya IGPU Ada Gak Coba 13500 IGPU Oh Ya Bisa 13500 Bisa Tanpa VGA Masih Nyala Iya Ada Gue Lupa Namanya Orang Pak Ya Kan Tadi Yang Nanya Gue Pakai Mouse Wireless Suka Ilang Ilangan Soalnya WV Gue Akhirnya Pakai Kabelan Dengan Nambar Nambah Nambah Beratus Ribu Mending Sekarian Ryzen 5 7600 Atau 7500 Eh 7600 400 Gak Si Lu Lep Pakai Berapa Monitor 2 Sebenarnya Monitornya 1 Tapi Jadi Gue Lep Pakai Laptop Ini Laptop Terus Ditampak Monitor Udah Gitu Aja Xbox Series S Masih Worth it Gini Untuk Xbox Gue Kan Pakai Xbox Series S Terus Series S Kalau Ditanya Worth it Untuk Grafik Worth it Konsol Jelas Cuman Gue Sekarang Rada Repot Sama Beli Game Kan Udah Gak Bisa Sekarang Pake Argen Argen Dulu Kita Pake Pake Visa Genius Gak Bisa Terus Pake Mastercard Gak Bisa Sekarang Kadar Pake Turki Gak Bisa Lagi Gimana Gitu Repot Beli Game Nya Terus Kalo Dihkan Bisa Pake Game Pass Game Pass Aduh Mahal Jujur Daripada Beli Xbox Gue Lebih Nyaranin Lo Tapi Kalo Lo Tetep Mau Beli Xbox Itu Worth Gitu Loh Dan Alasan Lain Kayak Gue Kurang Rekomendasi Sekarang Karena Game Yang Ada Di Xbox Di PC Juga Ada Anjir Rekom Game Game Cf Nintendo Yang Suka Survival Sain Arc Sama Grand Zelda Death Of The Wild Tears Of The Kingdom Mo Nanya Sekarang I5 10 400 F 30 70 I5 Game 10 30 70 Rada Bottleneck Sebenernya Ngga Juga Masih Oke Aja Kalo Mau Upgrade Budget 15 Juta Sekarang Mending Mending Intel Atau AMD Lo sekarang Lagi pake PC Itu Lo punya 15 Juta Lalu Mau Upgrade Saran Gua adalah Jual PC Lama Lo Simpen Aja Itu SSD Buat Nanti Di PC Yang Baru Jadi Rakitnya Baru Lo Tambah Jadi 20 Jutaan Mungkin Jadi 25 Jutaan Kalo Lo Nanya Mending Intel Atau AMD Anggap Lo punya 15 Juta Nanti Misalnya Itu Dijual 20 Juta Lo Mau Rakit Intel Atau AMD Bagus Sumpah Beraksa Kebun Ada yang bilang Bagusan Intel Bagusan AMD Bagusan RX Bagusan Nvidia Sama Aja Semuanya Enak Yang Bikin Gak Enak Adalah Ketika Lo Apes Apes Komponen Rusak Misalkan Lo Bilang Bagusan Intel Akhirnya Lo Rakit Intel Ternyata Teman Lo Rakit Ryzen Yang Spek Lebih Tinggi Dari Lo Lihat Anjay Pakai Ryzen Tapi Lebih Bagus FPS Main Game Ini Daripada PC Gue Anjir Gue Dibohongin Temen Gue Akhirnya Dia berantem Kata Lo Bagusan Intel Si Ono Pakai Ryzen Lebih Bagus Berantem Dia Dia Sama Aja Bang Terserah Mikro Kenapa Jernih Yang Di TikTok Daripada Yang Di Youtube Oh Iya Bener Gue Lupa Setting Bener Bener Ini Masih Pake Mik Bawaan Webcam Oh Iya Pantesan Ada yang Salah Tadi Ya Sorry Bener Bener Marah Si Audio Input Nah Iya Anjir Salah Nah Harusnya Kayak Gini Gila Kita Udah 40 Menit Gue Lupa Setting Kan Terakhir Live Streaming Gue Masih Di Lantai Guys Ya Lagi Live Streaming Pake Apa Namanya Bener Sekarang Anjir Gue Lupa Setting Yang Di TikTok Itu Gue Pake Webcam Sekarang Masih Mendem Gak Hah Mendem Ih Apaan Si Mendem Masih Mendem Gak Dih Apaan Si Mendem Padahal udah gue Setting Bentar Bentar Mendingan yang Tadi Ini gue Udah pake Yang Mikrofon Khusus Loh Gak Pake Filter Ini Default Coba Cabut Pasang Lagi Bentar Ya Tes 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 Sekarang Gimana Ini Gimana Sekarang Sekarang Gimana Udah Mentok Nih Masih Masih Parah Gak Masih Gak Masih Gak Masih Coba Ya Udah Udah Pas Bener Mendem Apa Udah Ih Kalian Teh Iya Bentar 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 Aduh Hari Hari Audio input Berapa Situ Tiga Tidak Tidak Kali Ya Tes 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 Barui Jangan Lima Tes Nah sekarang Pas gak? Bener Nah udah ya Gue lupa settingannya Sorry Soalnya kan tadi kagak dia ngeluh Ada sih yang ngeluh di awal Bilangnya beda tapi gue kira Cuman dia doang yang ngeluh Apa tadi? RTX 40 masih mahal bang? Enggak ajar 4060 murah Niatnya mau ke i9 G14 kayak build baru Komplis 1 set Bobo sama RAM DD5 Iya kayak gitu aja Boleh Cakep itu Oke udah pasnya Enak RX apa GTX? RTX Jasa rakit apa gimana yang gue disiapin? Ini gimana? Kalau nanya ke gue, gue buka jasa rakit Betul Kalau nanya lu pengen buka jasa rakit Yang perlu disiapin apa? Satu Pelanggannya Kedua Ya alat-alat buat rakit Obeng Udah sih itu doang Kabel TIS Kabel pojok kanan 8 pin MOBO Dari PSU Namanya apa? Kabel 8 pin Kabel CPU pin Jadi di power supply itu ada 2 kabel 8 pin Ada 8 pin yang 4 plus 4 Atau enggak ya cuman 8 Itu buat di motherboard Ada yang 8 pin 6 plus 2 Itu buat grafik Cut Laptop kalau udah sampe minta tolong anuin ya Oke Diss Kita review aja kali ya Udah dikirim belum Diss laptop? Tulis tanda seru rules Atau kalau ada yang mau ngerakit langsung DM ke IG gue aja Hebang gue merakit Budget Belum paling besok Oh Anjir belum dikirim Sekarang hari apa? Oh iya minggu Diss Senin baru dikirim Iya iya gue lupa Libur Libur telah tiba Setelah Setelah Xbox masih ada? Masih PC buat game triple A makan listrik berapa wat? 300 kali Iya double om Jadi cabut pasang lagi WF kartnya gitu bang Tapi kampuhnya waktu main game doang Ya barulah dia main game anjir Itu dilarang kali sama laptop Xbox Beli Nintendo Switch aja temen-temen Yang kalau nanya Xbox Beneran deh Beli Nintendo Switch Kalau ada yang nanya konsol 2024 terworth it Gue udah bilang kan di konten yang kemarin tuh Itu gue bahas semua konsol yang gue punya Yang paling worth adalah Nintendo Switch Ya sekarang untuk pengiriman lagi pake jennya kargo bang Sebenernya gue dulu tuh PWnya masih cepat Cepat kargo Tapi sekarang Kagak ada di daerah gue Pengen rakit PC tapi gak ada mejanya Bang gue tuh baru punya meja ini ya Untuk PC itu baru 2021 bang Sebelumnya gue lesehan Gue taruh PC gue di atas lemari Sama di samping TV Bahkan beli monitor aja baru kesampean tuh setelah COVID Bang ada gak demon banter? Apaan sih demon banter? Kalau lo nanya konsol lama Seperti PS1, PS2 Itu worth it untuk di koleksi Tapi kalau lo ngejar grafik Udah paling bener Beli emulator Eh beli emulator Main di emulator Gue pake 546 game Aku VG external Pake 6.000 Gartelannya gak enggak Nitrodeck buat Switch Nitrodeck kapan lagi bang itu? Banyak barang-barang yang gue gak tau ya Gami monitor yang ada bordernya Kayak Ben Kizowi Wah gak tau deh Pengen Nitrodeck tapi bingung mau main apa? Zelda Animal Crossing Lu harus cobain bang Beneran deh Itu worth it Oh third party buat Joycon Gue gak Sampai saat ini gak pernah punya Joycon third party Selalu pake yang bawaan Gue kalo misalkan punya third party gitu ya Gue takut gak bisa berpaling sama yang bawaannya gitu Kayak Kan yang third party biasanya lebih gede Kan lebih enak gitu digenggam Gue nanti gak suka pake yang bawaannya Kalo Xbox X sama PS5 worth it mana? Gue tidak main PS5 Jadi gue gak bisa jawab Cuman kalo lo nanya gue Kayaknya sama aja gue gak akan terlalu ngaruh Antara Xbox atau PS5 Karena game yang gue mainin Paling itu-itu aja Kecuali lo ngincar game eksklusif ya Seperti kayak Ghost of Tsushima Tuh ya Itu cuma ada di PS Ambil PS gitu loh Aku mobil PC budget 20 juta Bagusnya processor sama VGA apa Lo pake processor sama VGA apapun Juga udah bagus bang Budget segitu mah bang Serius Intel yang seri tertinggi Ryzen teri tertinggi DDR5 VGA Rx yang tertinggi RTX tertinggi Udah worth it 20 mah Rakit PC dari pun Tapi bingung install OS Seperti Windows Ada tutorialnya Lo ke home youtube gue Ada tutorial rakit PC 3 jam Disitu udah gue jelasin PSU 50W Apa bakal kepake Enggak bro Nih Ya Nih gue analogiinnya kayak gini nih Ini power supply 650W Misal Terus lo nyalain PC Nyalain PC kan paling cuman gak nyampe 100W Dar Nih dayanya cuma segini Terus lo main game Misalkan gamenya rada berat Atau render yang full load Segini Dar Dar Yaudah Anggaplah ini tuh 300W Yaudah 300W Yang kepake 650W Itu buat apa Cuma kantongnya doang Swiss temen gue Apa kabar Swiss temen gue Yang mana Preferred Ryzen atau Intel Bawa gaming plus editing Terserah Duit lo di atas 10 juta Mau pake Intel AMD Sedua-duanya bagus Duit lo di bawah 10 juta Mau rakit PC Intel atau Ryzen Sebatas Alhamdulillah Bisa yaudah Kalo ada Nge-lag atau apa Ya Bersabar Yang ngeracunin gue Beli switch Oh Si Jody Aman Aman-aman Cuman temen gue baru beli PS4 Temen-aman aja Boleh VGRX67XT Refurbish itu awet gak Namanya Refurbish Kita gak ada yang tau umurnya bang Yang baru aja kita gak ada yang tau umurnya Kayaknya semua komponen umur gak ada yang tau deh Overcooking Overcooking Overclocking Yang aman menurut lo Gue gak main overclock Gue defoul 5-6 game Pake 970 Buat lo gak Kayaknya lebih baik gak usah pake deh Gak eksperimen pake Wah enggak Itu Bang Apri Bukan gue Iya ya Bang Apri mana ya kontennya Biasanya kalo lagi puasa gini Suka ada Rakitan PC pake tema Marjan Ya gue nungguin loh Apa kabar ya Bang Apri ya I5-10 Ada IGPU-nya Bisa buat main GTRP gak IGPU mas Cuma sebatas buat nampilin Jangan berharap buat main game Kalo lo mau main game Beli grafik kart Nabung Kerja 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 Ha 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 Ada kabar katanya Unbarnik Yes Handheld Bakal ngeluarin LCD OLED Yang bisa dipasang di switch Anjay Wah kayaknya dia bakal tertarik tuh Gue beli yang light tuh Ah tapi light tuh Dia gak bisa docking Fan casing exhaust Atas pake artik Seri F atau P Dua-duanya bagus-bagus aja Bang Rakit PC bayar berapa ya Tergantung rakitan lu Bang Lu tinggal di Instagram gue aja Gue bingung deh Kok orang pada main Main Super Smash Bros Pada seneng banget ya Emang seseru itu kah Ntar deh gue download Apalagi tuh Hidupin AMD Expo Atau SMP Termasuk overclock Termasuk tapi yang Bukan yang wah banget gitu Karena kan itu Kita hanya sebatas ngejalanin RAM Sesuai speednya gitu Oh ngerusak streak Ah gak jadi ah Bar-bar Itu online atau offline Apaan sih ini si Pure Ini ya Oh online bisa pake NSO Misal PSO 550W Kepake 100% Terus bakal aman gak Paling listrik lu Yang boros Udah itu aja Aman mah gak ada yang Itu Monitor ke GTA ID aja Ini anjir orang TikTok Caper-caper banget Anjir dia tadi miripin Nama Eno Beneng Anjir lu tuh gak pernah ngeliat Orang yang mukanya mirip kah Heran anjir Katanya Roku Klaim garansi susah Ah gak gampang Distributor DTG mah Eh enak anjir Garansinya mah Harddisk reverber Aduh Harddisk kalo udah rusak Udah meninggal bang Eh Jod Eh ini temen gue Ada yang minta downloadin Assassin Creed Yang terbaru tuh apa sih Ini ada Ezio Collection Ada Apa lagi nih The Rebel Collection Ada Remaster Yang mana anjir Gue gak ngikutin soalnya Gue nanya Buat di Nintendo Switch Gue nanya Yang mana Ah yang mana aja Yang baru katanya Buat Switch Jod Ini temen gue kan Ada yang beli Switch Nah dia mah mainnya Animal Crossing Nah ini buat Si cowoknya Cowoknya kadang Mau main game yang Kayak gitu Donal semua aja Anjir Jebol Ini yang Ezio Collection Termasuk baru gak Origin Mirage Gak ada anjir Disini Adanya cuman yang itu Tadi tuh Yang Ezio Collection Rebel Collection Sama Remaster Anjir Kalo mau Steel Ark Mirage Kalo mau Barbar Valhalla Baru list di Switch Iya yang di Switch Caper banget sih Orang-orang kayak gitu Ya Allah Jualan keyboard Bukan Beda Iya anjir Suka dimilih-milih Semua orang Nih semua orang di dunia Kalo disatuin Jadinya gue Di Nintendo Switch bang Gak Yang ada aja Yang ada di Nintendo Switch Dia nge-request Tadi kan ada Resident Evil Kayaknya kalo yang baru kan Yang RM4 Remake Ada anjir Sumpah Yang rebel Elah kan gue punya soalnya Itu ada berapa seri Jod Rebel Collection Berarti kalo collection gini Dia tuh gak cuma satu kan Serinya RM4 Switch Jangan Kenapa anjir Udah ke-download lagi anjir Tapi gue gak mainin Biarin aja Dia minta di-installin Burik ya Ada lagi tuh R5 Apa R6 Gitu Gue liat disitu Gue pake R650 Di atas Kalau gitu Ini gimana maksudnya Windowsnya Lu mau pindahin Ke 1 Tera Kalau Windowsnya Lu pindahin Ke 1 Tera Ya gak apa-apa Tapi kata gue Taruh di bawah aja Bang sama aja Anjir Ada AC Black Flag Rho gue Wah banyak anjir ya Yaudah lah yang rebel aja Kali ya Berapa ini filenya Anjir Liquid cooling Liquid cooling Oh thermal rate aja 22GB Anjir Wah gede banget anjir filenya Gue dual Dual stream Iya anjir Kan gue udah bilang Semua orang di dunia ini Kalau disatuin Mukanya jadinya gue Janja emang Wah udah nih Ezio aja nih Ezio cuma 7GB nih Udah yang kecil-kecil aja Yang gede-gede Anjir DLC-nya 18GB Enggak ah Oh gede banget Gak usah CPU Kasih deep cool AK400 AG400 Boleh Yang punya temen gue CFW Punya gue CFW Tapi bisa main OE Gue lagi main EOFW Mulu Cuman sekarang lagi ada update ke 18 Filmware 18 Cuman Apa namanya Gue lagi Nungguin LSFN update Trifecta yang 18 Dragon Dog Mama Gak ada yang ininya gak ya Gue akhirnya Gue akhirnya kemarin Mutusin beli Jatuh Dragon Dogma Tapi belum gue mainin Gue main Animal Crossing Mulu Pro 4 Harus ada TP-Link Wifi Ya boleh Gak ada juga Gak apa-apa Paling gak bisa internetan Kalo gak ada Tidak Tidak I don't know, tapi story-nya jauh lebih singkat dibanding yang lain Burnout Dia nggak minta game balap anjir Itu game apa yang dia minta ya? W.A. segala pemulihan anjir Oh udah deh, hanya cepet banget pemulihan pesan Mana nih? Lah gua kagak, ini kirim sih, ini Dih konyol anjir Overcooked udah ada Senerator Nightmare udah Unpacking pasti, unpacking gua udah punya Asasin, asasinnya gede banget, nggak masuk akal anjir 20GB lebih anjir, berak sekebon E.A. FC24 bisa mabar sesama Xbox Game Pass? Gak setau gua bisa deh Powercry Ah dia nggak minta GTA, GTA, GTA gua ada file-nya kayaknya Ramli Is coming Ramli, Ramli I3 Gen 12 I3 Gen 12 Mobo Hano 10 10.30 bottleneck nggak? Nggak Aman Berjalan Udah yya ada Udah yaka ya Gue pengen download Super Smash Bros Maju mundur-maju mundur anjir Donut nggak ya download gaya download gaya lalalalalalalalalalalalalalalala CPVolo Bosa Lezion 4500 kasih dipole AK400 juga boleh Little Nightmare diminta Jod itu R4 kenapa di switch emang seburik itu gambarnya remake kan itu yang ada disitu ini update udah gue bikin stress enggak enggak gue gak jadi beli PS Vita karena tidak ada game yang mau gue mainin disitu bang sebenernya ada waktu itu sempat gue ngeliat kayak dinasti warrior 8 extreme legend ada disitu cuman di switch gue udah ada gitu loh jadi gue gak punya alasan untuk beli si itu Tapi sih malah Yap makanya yang gue cewe Iya gue gak ada Kayak pas gue kan ngeliat game-gamenya ya Apa aja gitu yang ada di PS Vita Gak ada yang pengen gue mainin disitu Kayak Gue gak tau judul-judul game itu Liat review dulu aja Oke Ah bukan gue yang mainin ini Gue udah gak ada Gue lebih kayak kemarin tuh Smash Bros Tapi gak tau tuh Jadi mau ini apa enggak Raky PC no signal banyak faktor Bisa dari monitornya Kabelnya Bisa dari RAMnya Bisa dari motherboardnya Bisa dari salah colok Dari kabel monitor dicolokin ke motherboard Bukan ke VGA Banyak faktor Jawabannya Dicek satu-satu Pak Haji Laptop buat kuliah Gak tau bisa main game Cari yang RTX bang Pasta buat CPU sama VGA Kasih Kingpin boleh Kasih MX Arctic boleh Gue lahir 95 Kalau temen lu seneng Final Fantasy Kasih Crisis Core Itu juga ada ini Apa sih Astral Chain Itu bagus gak sih anjur Itu apa sih Ada ngeliatnya Ada chainnya sih Ada rantai-rantainya Udah kayak si Sun Nebula Chain Ini baterai kayak gini Itu bisa di charge lagi gak sih Nebula Chain Anjai Pernah nyoba i5-13500 Jauh gak sama i5-13500 Kayak ya Gue pernah nyobain Tapi gak pernah nyobain Buat render Ini dua-duanya bagus Lu pake 13400F 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 Semuanya yaudah Bagus gitu loh Ini gue streaming Di laptop Pake VGA GTX 1650Ti 10 juta Pake Nvidia Lu dapet I3 Gen12 Sama RTX 3050 Kalau lu VGA nya pengen Ngincar 3060 Part lainnya lu korbanin Motherboard Dibikin yang paling murah Ini paling murah 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 Gitu bisa Enggak gue lagi live streaming Di laptop Lah gue pikir lu PC Lu PC Lu PC Oh life nya Naikin TDP Bakal ada perubahan Gue gak pernah naikin Kayak gitu-gitu Selalu default Iya sunat semua Tapi kalo gue gak mau Sunat semua Gue mending yang semuanya Partnya ideal Dapet 3050 Gue mah Karena PC gue pake 3050 Jadi gue pake 3050 udah ngerasa Lebih dari cukup Jadi daripada gue korbanin semua Yang mending gue pake 3050 Tapi terserah Itu mah gimana Preferensi Kalian Masing-masing Anjir WA 80GB 3 Agas yang gede Apaan emang WA 3050 Yang 8GB Gue Kenari bang Hehehe Siapa ini Bo Kok tau Kena-kenari Gue main 3050 Di laptop SR Nitro Kok kayak Berat banget Ya Valo Di Lowest Masa 30 Bingung Gue jawabnya Masa berat Si bang Nanti gue ada review Nitro juga Liat aja Nanti Tapi dapet 100 FPS Di laptop Wajar gak Dengan RTX 3050 Oh ini masih ada Itunya Enggak 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 Mau beli VGA X ABCD XXX Oh Alah Kuripat PC Mantap bang Thank you Kalau udah nganter-nganterin ke rumah Oh ini gue belum copy Ini apaan ya Oh Xbox 4060 bisa pake 400 watt Aduh bang 550 lah Paling rendahnya PC gue pake 6600 main GTA 5 Kok kelock di 60Hz Fishing off Karena monitor gue 60Hz Bisa jadi Anggep lah Misalkan lu pake 6600 GTA 5 Lu fishing off FPSnya dapet seratusan gitu ya Tekan monitor lu 60Hz Ya pasti tetep 60Hz Main game PC download dari Epic Mesti pake kontrol Xbox ya Steam ada PlayStation 6 Tapi di Epic agak ada Kontrol Xbox Gue kebetulan bang Kontroller yang ada di gue Kontrol Xbox Gue gak punya kontroller lain Kebetulan 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 Dash 4F Windows Biar ke detect Itu apa sih Itu ya Aplikasi buat Kayak Kalo dulu mah namanya X360 Kayak gitu ya Kalo dulu ada yang komplain monitor Bang customer lu ada yang komplain monitor Kan gue gak pernah ngelayanin monitor Om gue tang banyak banget problem Ini gimana sih Bang customer lu ada yang komplain monitor Gue Tidak melayani pembelian monitor Gue cuman PC doang Jadi gue gak pernah dapet Alhamdulillah komplain monitor Gitu loh Dan kalaupun dapet komplain monitor Bukannya itu tinggal Langsung garansi aja ya Bener gak? Bener dor Aduh enggak deh Kalo bekas-bekas bang Barang baru aja Kalo ada trouble Gue tinggal garansi Kalo misalnya beli bekas Mas ada trouble Repot bang Bingung nanti Gue pribadi Tidak mau bang Rekomen-rekomen Barang bekas Karena gue tau Nyari uang itu Susah Nanti repot kita Fan bawaan casing Kalo RGB mau diator Kita pake POM control kah? Karena gue udah pernah bikin konten ya bang Tonton yang RGB Gue punya Intel 10700 Motherboard yang bagus apa? Budget 2 juta Gue saran lo jual I7 gen 10 Lo beli I5 yang gen 12 Atau gen 13 seri K Atau I7 yang gen 13 seri F Sama motherboardnya kayak B760 Atau Z790 B760 lah Sayang bang Maksudnya kalo lo beli Motherboard 2 juta mah Yang untuk gen 10 sayang Mending jual dulu I7 gen 10 nya Lo beli lah I5 gen 12 Eh sorry Iya I5 gen 12 I5 gen 13 B760 Atau B660 Beneran dah Sayang wang I5 gen 13 I5 gen 13 I5 gen 13 Baik-baik-baik-baik-baik-baik Bang Papa Bear Ini Papa Bear yang Bener kan ini yang sering jualan Yang Papa Bear Bukannya kemarin katanya Akun lo kena itu Ya apa sih Kena blog ya Iya gak sih Editing 16 Oke boleh Bentar 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 Gila yang nge-video Indi WA Amsyong ya Memorinya Ngedotnya gede Nah iya Bukannya akun lo Katanya kemarin Kebloknya bang gak Iya gue dual stream Oh tunggu-tunggu Ini gue sambil Dialat-dialatin dulu nih Gila video lama kayak gini Masih kesimpan loh Balak Balak soalnya WA menyimpan video Bala cukup banyak sekali Saya mah PSU Tipe Flex Gun Gak ada budget segitu Maksudnya Gimana ya Video lama Angir Yang ada di WA Tidak selamanya Ada di situ Wah ini jurnak nih Pas lagi cukur Tipe Flex Tipe SFS Kali yang kecil mah Aaron Hirstyle Kayak gimana dah Bentar-bentar 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 Flex ada lagi yang lebih kecil Wah gue gak tau bang Kalau yang kayak gitu Gue cuman mentok tau Sampai SFS Ya ampun Kekes rambut panjang MSCMAG paling murah Kulihat segitu Buka worth it Boleh Mau beli MSCMAG Tidak ada salahnya Pak Berarti ini Gue harus Taruh Ini dulu Bentar-bentar Ini gak penting Gak penting Kita hapusin Untuk Heheheheh 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 Hai apaan ya Oh gila ya balabat anjing video-video yang dikirim ke WA atau yang masuk ke HP kita dia enggak ada di galeri anjir balabat anjir listop posting ulang enggak enggak akan gua stop nggak akan gua stop posting ulang proses saya beko luruskan sendiri udah masuk ke mobonya aman-aman ya kalau Horizon yang bengok lurusin aja udah gitu nah deh hai 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 udah lihatlah 200 video video bala warna RAM gak kriset tergantung mader buat yang masing-masing enggak lah enggak enggak semua anjir yang menurut gua layak untuk kalian tonton aja gitu loh kayak gua nonton misalkan kan nih video anggap lah yang lucu akhirnya semua orang harus lihat ya udah dipos atau kayak pokoknya nggak semua Fyp gua gitu aja PR banget anjir hai 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 silah fotonya 200 GB bro Hai kok bisa sih OMB kok bisa 200 GB sih internal aja 256 anjir gimana ceritanya sampai 300 GB nggak coba nih handphone hapus berkas besar apa ini Oh iya nih yang WA oh oke 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 bari ke situ aja Oh iya jangan dikasih 400 Watt Paji tadi kita mau kemana ke WA ya hapus ininya dulu do it media WhatsApp jantab database nih pakai korsi apa ada di deskripsi 4060 550 masih bisa wuuh disini dia balaknya anjir coba ada nggak sih di galeri dia tuh album lainnya WhatsApp video wah ada anjay Vego ini gua lagi di laptop pakai 1650 Ti ya lagi dual oh ini video video jaman purba lagi ada anjay oh ini tuh yo tuh yo yo Udah Kita udahan kali ya, gue ga main rp, udahan dulu ah Nanti kita live streaming lagi kapan-kapan kayaknya, main game Kapan-kapan dulu, bye-bye